Pemeriksa kasus anak menggugat hukum orang tuanya sendiri kembali terjadi. Kali ini menimpa Ramisa, wanita 64 tahun di Kendal, Jawa Tengah. Anak pertamanya menggugat lahan yang kini ditempati ibu yang sudah melahirkannya. Kalau saya mati, saya dati babi. Lu sakit, hati. Pokoknya sakit, sakit, sakit. Ramisa, wanita 64 tahun warga Candiroto, kota Tegal, Jawa Tengah ini, tak kuasa menahan kesedihannya, memikirkan gugatan dari anak pertamanya, Mariana. Anak pertama dari lima bersaudara itu tega menggugat lahan yang kini ditempati Ramisa. Gugatan berawal dari Mariana yang bekerja di luar negeri, menanyakan kembali uang yang pernah dikirimkan kepada ibunya sebesar 15 juta rupiah. Mariana menduga uang itu digunakan oleh ibunya untuk membeli sawah. Padahal sawah yang kini digugat Mariana dibeli dari uang tabungan Ramisa dan suaminya yang telah meninggal dunia sembilan tahun lalu seharga 32 juta rupiah. Tidak ada masalah, itu enggak tahu. Pulang-pulang dari Malaysia, bawa cowok, jual tanah itu, saya kan enggak tahu. Itu yang beli kan suami saya sama saya, kan enggak sedih. Katanya dia, saya tuh sudah diberuntuk sama pengacaran si Mariana, Kurwanti itu namanya, katanya kok Pak Naman bisa beli tanah segitu. Kuasa hukum Ramisa mengatakan Mariana si penggugat merantau dengan menitipkan anaknya kepada Ramisa sejak berusia 5 bulan. Hingga kini sudah berusia 24 tahun. Kait gugatan dari anak kandungnya yang pertama, itu Mariana, itu meminta tanah, obyek tanah yang disinggai Ibu Ramisa ini karena mendalilkan waktu itu mengirim uang kepada almarhum, istri, suami, Bapak Naman. Kasus ini masih berproses di pengadilan negeri kendal. Mediasi sudah dikelar 4 kali, tapi belum membuahkan titik terang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, INews melaporkan.